Hai Hai guys balik lagi sama gue rendy nurzoyan di channel Zenrendy pada video kali ini gue bakalan kasih tutorial cara Bypass lagi menggunakan tools yang paling baru nih ini adalah tools dari woodtc Oke tools ini namanya ID lock Oke kalian bisa langsung not aja linknya ada di deskripsi nanti kalian bisa klik dan kalian masuk ke halaman seperti ini kalian tinggal klik aja free download tools ini tuh berfungsi buat kalian yang lupa Apple ID mau nge-remove passcode misalkan kalian lupa passcode kalian kalian bisa menggunakan tools ini dan buat HP kalian yang dalam keadaan low activation kalian bisa membaipasnya menggunakan tools ini kalian tinggal klik aja ya terus kalian install habis itu kalian tungguin prosesnya lumayan sangat cepet dan disini kalian bisa tungguin aja sampai selesai penginstalasian nya tools ini tuh berfungsi banget nih buat kalian misalkan kalian passcode nya lupa passcode kayak gitu ya atau misalkan handphone kalian disable dan kalian lupa ID Apple kalian kalian bisa nge-remove nya menggunakan tools ini nanti di tools ini bakal ada beberapa pilihan untuk melakukan restorasi seperti yang kalian alami masalah di HP kalian oke kalau misalkan kalian udah install kalian tinggal klik aja start now disini dan kalian nungguin kalau misalkan udah masuk ke aplikasinya disitu bakal terlihat banyak banget pilihan yang bisa kalian lakukan untuk melakukan atau memperbaiki handphone kalian yang bermasalah ya terutama di iPhone oke ini kita udah masuk suruh tunggu sebentar dan disini gua mau login dulu ya sebentar nah ini kalau udah login kalian tinggal bisa milih nih disini ada pilihannya untuk kalian yang mau unlock Apple ID kalian kalau kalian lupa kalian bisa pilih yang menu unlock Apple ID disini kalian tinggal klik dan kalian prosesnya gampang banget tinggal colok masuk ke USB kalian habis itu kalian next next aja di sini berfungsi untuk mengunlock ID Apple kalian ya bukan iCloud oke dan untuk pascode kalau misalkan kalian lupa pascode yang seperti udah gue bilang tadi kalian bisa menghapus pascodenya dengan cara kalian tinggal colokin habis itu kalian next 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 aja simpel banget gampang banget ini aplikasi gampang banget dipahami dan dilakukan buat kalian dan kalau misalkan kalian mau unlock iTunes backup atau screen time itu bisa nggak ada masalah dan satu hal lagi nih yang paling epic banget di tools ini dia tuh bisa bypass MDM yaitu mobile device management nah ini dia ini adalah bypass yang menurut gue sangat simpel serta cepet menggunakan tools ini nah kayak gini tampilannya kalian tinggal colok dan jangan lupa untuk digital break dulu sebelum bypass oke caranya cukup simpel banget dan gampang jadi kalian tinggal ikutin aja dan di next next aja setelah itu kalian beres deh oke sampai segi dulu aja video gue ini jangan lupa subscribe like share dan komen sampai ketemu di video berikutnya thanks for watching